Kabbar is back Film ini adalah film yang sangat menginspirasi Ada pelajaran penting dari keberutalan seorang Kabbar Yang menculik dan membunuh para koruptor Yang ada di dalam list target miliknya Kabbar tidak sendirian Dia bersama pemuda yang dipimpin menjadi super hero Dalam menumpas kejahatan Bagi para koruptor bersiaplah Setelah bukti cukup Maka penegakan hukum ada di tangan Kabbar Film ini diawali dengan penculikan para kolektor Yang masuk dalam list koruptor Dari 10 kolektor yang diculik Satu orang koruptor mati digantung di tengah kota Lengkap dengan barang bukti Yang juga digantungkan Kabbar adalah seorang dosen di sebuah kampus Nama Kabbar ini sebenarnya Profesor Aditya Suatu hari saat Kabbar sedang memberikan materi kepada mahasiswanya Di dalam kampus Ada segerombolan pereman yang masuk kampus Dan menghentikan kegiatan belajar Semua mahasiswa diusir Dosen diusir Tiba lah giliran Kabbar yang mau mereka usir Bah salah orang nih pereman Habislah kau Dalam film ini Kabbar pastinya akan ditemani dengan seorang wanita Ya biasalah Seperti film-film India yang lainnya Pasti ada sosok wanita di dalamnya Mari kita cek bagaimana Kabbar bertemu dengan seorang wanita Saat Kabbar melakukan perjalanan Sepertinya ini perjalanan pulang ke rumah dari kampus Di jalan dia di stop oleh seorang perempuan cantik Perempuan ini meminta Mengantarkan seorang ibu yang Mau melahirkan Di tengah perjalanan menuju rumah sakit Perempuan cantik ini meminta Kabbar menghentikan mobilnya Ternyata ibu hamil ini Akan melahirkan Saat itu juga Terjadilah Lahiran di dalam mobil Kabbar Kabbar kembali bertemu perempuan cantik yang kemarin menghentikan perjalanannya Pada saat anggota Kabbar menyerahkan tumpukan berkas bukti korupsi Kabbar kembali menangkap wajah cantik Dari sang gadis itu Yang saat ini sedang terdampak masalah jalanan Biasa Dia nyerempet tuh Nyerempet mobilnya orang Singkatnya Mereka berkenalan Kemarin sih langsung pisah begitu aja ya Kali ini Langsung kenalan Kantor polisi kembali mendapatkan pesan audio dari Kabbar Yang dikirim dalam bentuk CD Isi dari CD itu adalah Pemberitahuan Tanggal kematian yang akan datang dari salah satu departemen pemerintahan Kabbar kata Satu kursi akan dikosongkan selamanya pada tanggal tersebut Akibat dari CD yang dikirim Kabbar Satu orang gendut yang merasa korup Mendadak gelisah Dan mendadak mengembalikan semua uang korupnya Padahal bukan dia targetnya Saat Kabbar menemani gadis kenalannya ke rumah sakit Ada seorang ayah yang sedang mengendong anaknya Ini rumah sakit Keterlaluan guys Istri pria itu meninggal tadi malam Tapi pihak rumah sakit tidak memberitahukannya Padahal orang itu ada disana Malah paginya pihak rumah sakit meminta dia menyiapkan uang tagihan Saat sudah membayar tagihan Barulah dikasih tahu Kalau istrinya sudah meninggal tadi malam Gabbar juga Menemukan kecurangan lainnya di rumah sakit Seperti kelahiran sesar Ini sangat dianjurkan para dokter Bahkan kelahiran normal itu tidak diinginkan oleh para dokter Alasannya cuma satu Agar rumah sakit dapat uang lebih banyak Jahat sekali kan Gabbar berencana menjebak rumah sakit Jahat itu dengan jenazah Kebetulan Gabbar menemukan jenazah di rumah sakit pemerintah Gabbar pura-pura membawa orang sakit ke rumah sakit itu Dan meminta pihak rumah sakit untuk mengobatinya Gabbar bersedia membayar berapapun Yang penting orang ini ditangani secara maksimal Para dokter terjebak Mereka benar-benar memeras Gabbar Wolak balik Gabbar menyetorkan uang ke kasir rumah sakit Sampai akhirnya dokter keluar dan mengatakan Maaf pasien sudah meninggal Nah disini Gabbar bongkar bukti Dan mengeluarkan surat kematian dari rumah sakit pemerintah Dokter pun tidak bisa mengelak lagi Gabbar meminta ganti rugi Namun bos rumah sakit Anaknya Mr. Patil Ini rumah sakit milik Mr. Patil Musuh lamanya si Gabbar ini Nggak terima dia Keributan pun terjadi Setelah ribut 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 Pada akhirnya cek 500 juta dikeluarkan Dan uang biaya cash yang tadi bolak balik disetorkan si Gabbar ke kasir Itu dikembalikan semuanya Nah si Gabbar ini bukan memeras untuk dirinya sendiri ya Uang 500 juta ini diserahkan kepada istri daripada orang yang sudah meninggalin tadi Untuk melanjutkan kehidupannya yang lebih baik lagi Setelah beristiwa itu Demonstrasi penutupan rumah sakit milik Mr. Patil pun terjadi Si bodat ini keluar dari mobil Ini anaknya Mr. Patil malah keluar dari mobil Ngacungin senjata Bah matilah dia Dikeroyak masa Kematian ini membuat si Patil Ikan lili Ngamuk Ternyata Mr. Patil ini Ada hubungannya dengan masa lalu Gabbar Bah dendam lama ini Si Patil ini pengusaha properti guys Nah properti si Patil ini runtuh Dan menewaskan istri si Gabbar Dan banyak penduduk yang lainnya Ikut tewas Dari sini Gabbar menuntut keadilan Dan menghubungi semua pihak pemerintah Tapi semua sudah disuap si Patil Si Patil pun mau menyuap si Gabbar dengan angka 10 juta Tentu saja si Gabbar menolak Akhirnya Gabbar mengadili si Patil Dengan caranya Hampir saja Gabbar menghabisi nyawa si Patil Ya sayangnya Gabbar ini pemaaf Dia maafkan itu si Patil Eh setelah Gabbar melepaskan si Patil Si Patil malah Hmm kasihan si Gabbar Polisi kali ini sibuk Dikarenakan ada ancaman baru dari Gabbar Dan kali ini Departemen kepolisian lah yang menjadi target Gabbar Karena departemennya ada yang korup Perempuan cantik ini Temannya si Gabbar ini Mengetahui apa yang dilakukan si Gabbar Akhirnya perempuan ini dibawa ke lokasi pemakaman tempat Dimana Gabbar sedang bersenang-senang dengan koruptor tangkapannya Akhirnya Aditya menceritakan semua kisah masa lalunya Di masa lalu setelah dia kena kampak tadi sama si Patil Aditya ini dibuang ke jalan Tapi tenang guys Gabbar belum mati Dia dibuang ke jalan dan ditemukan oleh sekelompok mahasiswa Dari sinilah terbentuknya pasukan revolusi yang diberi nama Gabbar Kumpulan orang sepemikiran dan satu tujuan Pasukan Gabbar tertangkap Polisi berhasil mengetahui nama-nama yang terlibat dalam pasukan Gabbar Ini berkat analisa yang dilakukan sopir polisi guys Sebenarnya korupsi ini sumbernya dari satu orang Patil Patil ini cukong besar yang menguasai negara Target si Gabbar saat ini adalah Patil Patil harus mati Harus mati di tangan Gabbar Terjadilah pertarungan antara Gabbar dan Patil Setelah Mr. Patil mati di tangan Profesor Aditya atau Gabbar Dia pun datang ke kantor polisi untuk menyerahkan diri Tapi tidak satupun yang kenal Dia Sampai dia bilang panggil komandanmu Gabbar ada disini Baru pada sibuk Datangan Gabbar ini untuk menyerahkan diri dan meminta seluruh mahasiswa Yang ditangkap segera dibebaskan Saat Gabbar ditangkap media pun sibuk Memberitakan dan demonstrasi besar pun terjadi Tuntutan demonstran adalah Bebaskan Gabbar Rakyat memuji Gabbar Pada saat Gabbar ini sedang dibawa untuk menuju rumah tahanan Demonstran makin membesar dan menghadang mobil yang ditumpangi oleh Gabbar Karena kondisinya yang sudah di luar kendali Maka jalan satu-satunya Gabbar harus memberi pidato kepada rakyat Agar rakyat bisa menerima penangkapan Gabbar Terima kasih telah menonton Saat perpisahan pun tiba Gabbar akan menjalankan hukuman gantung Perempuan yang menyayangi Gabbar Harus rela melepas kepergian Gabbar Film ini selesai Di tiang gantungan Gabbar Sekian film kita untuk kali ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Selamat menonton! Terima kasih.